Intro Wih, ini ibu-ibu geng arisan lagi pada kumpul nih Ayo, segera dikocok ibu-ibu Giliran siapa nih yang menang kali ini Kui lah Ya ampun Yang muncul malah sobat otan Wih, ayo yari Cepat lari ibu-ibu Aduh, jantung otan hampir aja copot liatnya Lagi pada nonton apa sih paman? Keliatannya asik bener Hei, awas! Ada ular lagi itu masuk ke rumah Lari! Nah teman, teman otan sentri ini emang sering banget masuk ke pemukiman warga Kemunculannya kadang mengagetkan Kalau si ular masuk ke lingkungan kalian Please, otan minta jangan dibunuh ya Lebih baik segera meminta pertolongan Kita bisa minta tolong ke pihak terkait Seperti pemadam kebakaran Balai konservasi atau tim rescue Seperti kakak-kakak ini Ayo kak, segera bergegas Ada ular masuk ke rumah warga tuh Cepetan larinya kali Awas! Hati-hati ya kak Bukit-bukit itu kan Ular kobra Jangan sampai lengah sedikit pun ya Karena lengah sedikit saja Si kobra dapat menyemburkan bisanya yang mematikan teman Awas kak, sekali lagi otan bilang Hati-hati Teman-teman di rumah jangan coba-coba melakukan penang kemar keluar seperti ini ya Ini hanya dilakukan oleh orang-orang terlatih Otan ingatkan sekali lagi Ini berbahaya Tuh akhirnya Si kobra berhasil diselamatkan teman Otan lega sekarang Bu ya atas amannya punya Ya anungun nyanyai Anungun Tersang Tersang Itu ditukar yang kiri Dimana? Ayo ke D Apa? Masih ada lagi? OMG Ayo kak Iwan Langsung kita cek hidot aja Untuk memastikan keberadaan ular yang meresahkan warga Kali ini kak Iwan bersama kak Rafi Langsung mencari keberadaan si ular Sepertinya mereka sudah menemukan lokasi yang sesuai dengan petunjuk dari warga nih Nih Liatan Jadi ini adalah salah satu ciri-ciri sarang ular king kobra Karena di sekitar gundukan ini Ini bersih banget Apa? Sarang king kobra? Nih tan Nih Ada telur King kobra nya bener nih Tuh Wah Gak sia-sia perjuangan kak Rafi dan kak Iwan nih Oh kalau ini belum menetap Ih Udah belah Ini tinggal nunggu Si ular baby king kobra nya keluar nih Ini ciri-cirinya si telurnya udah ada yang retak Nah ini tinggal nunggu dia keluar Lihat itu ada anakan king kobra yang mulai menetes teman Wah Otan bahagia liatnya Welcome to the world shop Saat masih kecil anakan king kobra memang memiliki corak hitam putih seperti ini Seiring waktu berjalan corak ini akan berubah menjadi warna kehitaman atau kecoklatan Otan sih berharap semoga kalian bisa bertumbuh dengan baik tanpa membuat orang lain resah Apalagi galau ya For your info nih Dalam satu sarang king kobra biasanya ditemukan 30-45 butir telur teman Wah banyak juga ya Tapi by the way Otan mau tanya sedikit nih sama ibu-ibu dan teman di rumah Kira-kira ada yang tau gak ya beda ular kobra dan king kobra? Sama kali ya Soalnya kan sama-sama berbisa ya kalau kobra ya Mungkin bedanya lebih ke bisa mungkin bisa jadi ya Bisanya mungkin lebih mematikan gitu ya Kalau king kobra kan kalau misalkan berdiri langsung ininya buka Kalau kobra biasa mungkin berdirinya gak kebuka ini ya Kalau kobra itu makannya tipus Kalau king kobra itu makan ular lagi Jadi cepat gedenya kayaknya gitu ya Yap benar teman Otan tambahin sedikit ya Perbedaannya yang paling mencolok antara king kobra dan kobra adalah dari ukurannya Ular kobra panjang maksimalnya sampai 2 meter saja Sementara king kobra bisa mencapai 5 meter lebih Kecil-kecil kamu cabai rawit ya Sob Alias masih kecil aja kamu udah bisa manjat dan berbahaya Aduh Kalau begini caranya sih Otan bisa kalah manjat sama kamu nih Sob Ini adalah sifat alamiah anakan king kobra teman Saat menetas mereka akan memanjat pohon dan mencari tempat yang lebih tinggi untuk bertahan hidup Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa Wow tuh udah manjat-manjat juga ini Bahwa ular baby king kobra seperti ini ketika baru beres menetas pun Mereka itu pasti langsung ke atas-atas pohon Ini mereka tuh untuk menghindari dari para predatornya Wah iya itu ada king kobra dewasanya teman Jangan-jangan kamu marah ya Sob dengan kedatangan kak Raffi dan kak Iwan Tenang Sob kakak-kakak ini cuma pengen pindahin kamu ke tempat yang lebih aman kok Otan ingatkan sekali lagi sama teman di rumah ya Baik king kobra anakan maupun yang dewasa sama-sama berbahaya ya teman Jadi kalau kalian menemukan ular masuk rumah Saran Otan lebih baik segera minta bantuan pada ahlinya ya Dari tadi ngomongin bisa king kobra Sekarang Otan meminta tolong kak Raffi ini untuk membuktikan Kita buktikan seberapa banyak bisa yang dikeluarkan dalam sekali gigitan king kobra dewasa dan king kobra anakan Ayo kak kita coba langsung Luar biasa gigitan kamu Sob Nggak kebayang deh Otan kalau sampai dikunyah sama kamu Ih yang ada Otan pingsan duluan kayaknya Natan setelah tadi kita mencoba bisa king kobra dewasanya Nih sekarang kita sudah pegang king kobra yang kecilnya Kuih lah kita langsung buktikan aja kak Biar tiada dusta diantara kita dan netizen Hihihihi Natan ini adalah bisa yang barusan dikeluarkan sama baby king kobranya Dan ternyata sama aja mengeluarkan bisa Jadi pada intinya baik itu king kobra yang kecil maupun yang dewasa Sama-sama sudah memiliki bisa dan intinya itu sangat berbahaya Teman ketika akan merilis di king kobra kita harus memastikan jaraknya sangat jauh dan tak terjamah oleh aktivitas manusia ya Selain itu harus melepasnya di area yang mirip seperti di habitat sebelumnya Hal ini tentu agar Sobat Otan dapat cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya Saat merilis king kobra kita juga harus tetap waspada ya teman Jangan sampai anakan king kobra dan king kobra dewasa berkumpul dalam satu area yang sama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!